Hei hei hei, hola Indomex, Indomegazines Nah, siapa yang tak kenal dengan PT Pindad? Industri pertahanan dalam negeri Indonesia yang saat ini telah berhasil menciptakan berbagai jenis senjata, amunisi, rantis, rampur, hingga mesin-mesin dan alat-alat berat bos. Tak heran banyak negara-negara asing yang penasaran dan kepincut ingin bekerjasama serta membeli senjata dari PT Pindad Indonesia. Bahkan salah satu negara tetangga kita Australia pun pernah mengirimkan sejumlah orang delegasinya untuk mempelajari teknologi produksi PT Pindad Indonesia. Dan yang terbaru kali ini diketahui terdapat dua negara asing lagi bos yang datang ke PT Pindad dalam waktu yang hampir berdekatan. Mereka pun datang untuk melakukan kerjasama dengan PT Pindad Indonesia. Dua negara itu adalah Nigeria dan juga Korea Selatan. Yang pertama, delegasi Nigeria baru-baru ini pun datang ke PT Pindad Indonesia untuk menekan Memorandum of Understanding atau MOU terkait penelitian dan pengembangan produk serta pengadaan produk. Ruang lingkup pada perjanjian kerjasama ini pun meliputi pengadaan barang jadi dari PT Pindad ke Naseni Nigeria dan juga untuk pengembangan bersama produk hankam, alih teknologi, dan kerjasama lainnya. Mantap, mantap josnya bos. Artinya dengan ini, PT Pindad pun akan memasuk produk-produknya untuk negara Nigeria. Selain itu, ternyata tak cuma dengan Pindad bos. Negara Nigeria ini pun ternyata juga menjajaki potensi kerjasama alat pertahanan di Indonesia dengan mengunjungi Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional. Kemudian negara kedua yaitu negara opah-opah Korea Selatan. Delegasi dari Korea Trade Investment Promotion Agency atau KOTRA baru-baru ini, 16 September kemarin pun juga datang ke PT Pindad Indonesia di mana tujuan kunjungan kerja KOTRA ke PT Pindad ini pun adalah untuk meninjau industri pertahanan Indonesia yaitu PT Pindad dan melakukan diskusi mengenai bisnis serta penjajakan kerjasama dengan PT Pindad. Direktur Strategi Bisnis PT Pindad yaitu Bapak Syahudin pun mengatakan bahwa sebagai industri, kami terbuka untuk berbagai kerjasama global. Bahkan kami sudah melakukan berbagai kerjasama dengan industri pertahanan Korea Selatan. Kami berharap kunjungan KOTRA kali ini dapat mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan. Manjos! Mantap! Mantap jos! PT Pindad pun kini semakin terkenal di kancah internasional bos. Semoga jalinan kerjasama dengan pihak-pihak asing dan luar negeri ini dapat membawa manfaat bagi PT Pindad sehingga nantinya dapat mengembangkan keahlian dan penjualan dari PT Pindad Indonesia sampai ke seluruh mancan negara. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang kedatangan dua negara asing dari Korea Selatan dan Nigeria kali ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Akhir kata seperti biasa, admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indomagazines!